Kecelakaan maut terjadi di Jalan Monosari, km 9, tepatnya di Dusun Gandu Baru, Sendang Tirto berbah seleman pada Jumat dini hari. Kecelakaan ini melibatkan mobil truck box dan satu unit sepeda motor hingga menyebabkan dua orang meninggal dunia. Kapolsek berbah kompol Parliska Febri Hantono menjelaskan, Kecelakaan ini berawal ketika sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai P dan S, warga Patuk Gunung Kidul melaju dari arah timur ke barat di Jalan Monosari. Di belakang mereka melaju juga truck box Toyota Dina yang dikemudikan DNC warga Perambanan. Sesampainya di lokasi kejadian, truck box menabrak bagian belakang sepeda motor Vega hingga terdorong dan terpental. Kemudian truck box oleng ke kanan dan berhenti setelah menabrak bengkel sepeda. Akibat kerasnya benturan itu, bangunan bengkel pun mengalami kerusakan berat. Bagian kabin kendaraan truck box juga ringsek parah. Bempor depan terlepas. Akibatnya pengemundiri truck yakni DNC meninggal dunia akibat luka berat pada bagian dada dan patah kaki sebelah kanan. Sementara penumpangnya, Jay, selamat. Ia mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri. Ada pun pengendara sepeda motor Vega, mengalami cedera berat di kepala dan hingga saat ini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit Bayangkara, Polda, DIY. Sedangkan es yang diponceng meninggal dunia akibat menderita cedera berat di kepala.